Pertama-tama blender 150 gram kacang merah rebus dengan 250 ml santan kental dari 1 butir kelapa sampai halus. Rebus 1200 ml santan encer sisa dari perasan santan kental bersama 2 bungkus agar-agar, 230 gram gula pasir, 1,4 sendok teh garam, dan kacang merah blender. Masak sambil diaduk sampai mendidih. Kocok lepas 2 kuning telur dalam mangkok, lalu tuang dengan sedikit rebusan agar-agar, kemudian aduk rata. Tuang ke dalam rebusan agar-agar, masak sambil diaduk sampai mendidih kembali. Tuang dalam cup-cup kecil lalu dinginkan. Tuang dalam cup-cup kecil lalu dinginkan. Puding busa santan kelapa merah Untuk bahan satu, rebus 400 ml santan dari setengah butir kelapa, 1 bungkus agar-agar bubuk, 25 gram gula pasir, dan 1 lembar daun pandan sampai mendidih. Sisihkan. Kocok 3 putih telur dan 1,4 sendok teh garam sampai setengah mengembang. Tambahkan 25 gram gula pasir sedikit-sedikit sambil dikocok sampai mengembang. Masukkan rebusan puding sedikit-sedikit sambil dikocok perlahan. Tuang sedikit di dalam loyang berukuran 24 x 10 x 7 cm. Tata 2 buah kelapa degan kerok lebar dan beri 1,8 sendok teh pewarna merah, lalu tuang kembali adonan. Tata kelapa lalu biarkan beku. Untuk saus, rebus 250 ml air kelapa, 3 sendok makan sirup koko pandan, dan 1 sendok makan gula sambil diaduk sampai mendidih. Masukkan 1 sendok teh maizena yang dilarutkan dengan 1 sendok teh air. Masak sampai meletup-letup, dinginkan, lalu sajikan puding bersama sausnya. Untuk puding coklat, rebus 1500 ml susu cair, 1,5 bungkus agar-agar bubuk, 1,5 sendok teh jeli bubuk, 50 gram coklat bubuk, dan 225 gram gula pasir sambil diaduk sampai mendidih. Tambahkan 150 gram coklat masak pekat yang sudah dipotong-potong, aduk sampai larut, lalu matikan api. Bagi 2 adonan, 1 adonan tuang ke dalam loyang berukuran 20 x 20 x 7 cm, lalu biarkan setengah beku. Untuk puding santan, rebus 700 ml santan dari 100 ml santan instan yang ditambahkan 600 ml air, 5 gram agar-agar bubuk, dan 100 gram gula pasir sambil diaduk hingga mendidih. Tuang sebagian di atas puding coklat. Tata 250 gram cincau hitam yang dipotong kotak secara tidak beraturan. Biarkan setengah beku, lalu ulangi hingga adonan dan cincau habis. Biarkan setengah beku, rebus lagi adonan puding coklat, tuang di atas puding santan, lalu dinginkan.